Assalamualaikum sahabat teacher bertemu lagi dengan kami Play With Me TV tempatnya berbagi ilmu seputar paut nah teman-teman di video kali ini ini saya mau share, ini hanya contoh aja tentang topik dan subtopik tahun ajaran baru yaitu 2024 dan 2025 nah yang belum subscribe minta tolong subscribe dulu, like dan share video ini jika bermanfaat sebelum ke topik dan subtopik disini saya akan mengulas sedikit aja tentang 4 tema besar paut kurikulum merdeka ya teman-teman diantaranya adalah ada aku sayang bumi aku cinta Indonesia imajinasiku atau imajinasi dan kreativitasku dan bermain dan bekerjasama atau kita semua bersaudara keempat tema besar ini digunakan untuk kegiatan P5 ya teman-teman dimana kegiatan P5 ini dilaksanakan minimal 1 tahun 2 kali pelaksanaan kegiatan P5 bisa dilaksanakan di semester 1 2 kali kegiatan P5 jadi di semester 2 nya gak ada atau bisa di semester 1 1 kegiatan P5 dan di semester 2 1 kegiatan P5 yang penting dilaksanakan dalam 1 tahun itu 2 kali kegiatan P5 dengan keempat tema besar berikut untuk penggunaan tema besar berikut ini tidak berurutan ya teman-teman tapi disesuaikan dengan kebutuhan lembaganya masing-masing nah kalau untuk kegiatan intrakulikuler atau kegiatan di sentra kita pakenya topik dan subtopik ya teman-teman tentu saja topik-topik tersebut hasil dari pengembangan dari keempat tema besar itu bagaimana cara mengembangkan tema besar menjadi topik dan subtopik teman-teman bisa lihat video saya di sebelum-sebelumnya ya sebelum kita menyusun topik dan subtopik kita harus menghitung dulu nih teman-teman di kalender pendidikan dan hari efektif atau minggu efektif kita dalam KBM ya ini sekitar ada 19 sampai 20 minggu efektif nah kalau kita sudah mengetahui jumlah minggu efektif kita baru menyusun topik dan subtopik yang disesuaikan alokasi waktunya harus dengan jumlah dari tadi minggu efektif yang sudah kita hitung nah kita langsung aja ya teman-teman topik dan subtopik kegiatan intrakulikuler tahun ajaran 2024-2025 jumlah minggu aktif yaitu sekitar 19 minggu nah untuk topik disini di bulan Juli ya teman-teman untuk topik yaitu aku dan identitasku ini di bulan Juli nomor 1 subtopiknya dari aku dan identitasku uniknya aku dimana disitu materi ajarnya antara lain mengenal nama sendiri dan mengenal jenis kelamin dengan alokasi waktu 1 minggu kemudian untuk subtopik yang kedua adalah aku dan keluarga ku dimana materi ajarnya adalah mengenal nama ayah ibu nenek dan kakek dimana alokasi waktunya adalah 1 minggu untuk puncak topik di bulan Juli kita akan mengadakan dengan menghias foto keluarga berikut adalah topik dan subtopik di bulan Agustus ya teman-teman yaitu dengan topik indahnya sekolahku dimana subtopiknya antara lain yang pertama adalah ruang kelas dan guruku dengan materi ajarnya antara lain mengenal ruang kelas dan mengenal nama-nama guru dan alokasinya 1 minggu subtopik yang kedua adalah negaraku nah ini tema sisipan ya teman-teman karena ini bulan Agustus sudah menjelang hari kemerdekaan negaraku dimana materi ajarnya antara lain mengenal nama negara dan lambang negara dan alokasi waktunya adalah 1 minggu kemudian subtopik yang ketiga adalah hari besar nasional nah kita ambil ini karena bertepatan dengan Agustus hari Agustus hari kemerdekaan ya teman-teman alokasi waktunya 1 minggu dan yang terakhir subtopik yang terakhir adalah benderaku dimana disitu kita mengenal warna dan makna dari benderaku dengan alokasi waktu 1 minggu untuk puncak topik di bulan Agustusnya kita akan mengadakan perlombaan hari kemerdekaan nah sebenarnya nih teman-teman ada tips juga dari saya bulan Agustus ini kita juga bisa mengambil dijadikan kegiatan P5 nih di bulan Agustus kegiatan P5 itu tidak hanya dilaksanakan di akhir semester ya ketika pembelajaran sudah selesai tetapi di tengah bulan juga bisa nah misalnya ini kegiatan di bulan Agustus ini berkaitan dengan hari kemerdekaan kita bisa juga nih untuk mengadakan P5 gitu misalnya kita mengambil tema besarnya aku cinta Indonesia nah itu bisa banget ya teman-teman tapi disini saya akan ambil dengan puncak topik saja dengan kegiatan perlombaan hari kemerdekaan untuk topik dan subtopik di bulan September adalah badanku sehat dan bugar dengan subtopiknya antara lain yang pertama anggota tubuh materi ajarnya mengenal panca indra dan fungsinya kemudian alokasi waktunya satu minggu dan subtopik yang kedua adalah olahraga dimana materi ajarnya antara lain mengenal macam-macam senam kemudian yang kedua adalah jogging dimana alokasi waktunya adalah satu minggu dan subtopik yang terakhir adalah aku suka sayur dan buah dengan materi ajarnya antara lain misalnya mengenal macam-macam sayur manfaat sayur pengolahan sayuran mengenal macam-macam buah manfaat buah dan pengolahan buah-buahan dimana alokasinya adalah dua minggu untuk puncak topik di bulan september ini adalah dengan menanam bayam di halaman sekolah karena berkaitan dengan topik-subtopik aku suka sayur dan buah ya teman-teman kita lanjut ya teman-teman untuk topik dan subtopik di bulan oktober yaitu dengan topik hewan ciptaan Allah dimana subtopiknya antara lain yang pertama adalah ayo merawat ikan dengan materi ajarnya mengenal macam-macam ikan kemudian mengenal makanan ikan dan mengenal pengolahan ikan dimana disitu alokasi waktunya satu minggu kemudian subtopik yang kedua adalah sapi kaya manfaat dimana materi ajarnya antara lain mengenal macam-macam sapi kemudian manfaat sapi dan bagian tubuh sapi dimana alokasi waktunya adalah satu minggu kemudian untuk subtopik yang ketiga adalah bebek hewan yang lucu dimana materi ajarnya antara lain mengenal tentang bebek berkembang biak berkembang biaknya bebek dan yang ketiga manfaat telur bebek dimana alokasi waktunya sama satu minggu dan subtopik yang terakhir adalah ayam berkokok dengan materi ajarnya mengenal macam-macam ayam manfaat ayam makanan ayam dan cara memelihara ayam dimana disini alokasi waktunya satu minggu untuk puncak topik di bulan oktober ini kita akan ngambil dengan kegiatan membuat telur asin karena ini berkaitan dengan topik subtopik tadi bebek hewan yang lucu kita akan kegiatan puncak topik dengan membuat telur asin untuk topik dan subtopik di bulan november untuk topik adalah asiknya berkendara dengan subtopik antara lain yang pertama siapa yang suka naik kereta materi ajarnya adalah mengenal tentang kereta kemudian apa saja yang ada di kereta dan siapakah yang mengendarai kereta dengan alokasi waktunya dua minggu kemudian yang kedua untuk subtopiknya adalah kerennya sepedaku dengan materi ajarnya adalah mengenal bagian-bagian sepeda dengan alokasi waktu satu minggu dan untuk subtopik yang ketiga adalah asiknya naik delman dengan materi ajarnya adalah mengenal fungsi delman dimana alokasi waktunya adalah satu minggu untuk puncak tema di bulan november ini adalah outing kelas karena dari tadi kita dari bulan julie sampai bulan november oktober kita tidak ada outing kelas jadi sekali kita adakan outing kelas dengan naik kereta uap karena kita tinggal di kabupaten semarang kita ada kereta uap di daerah ambarawa kita bisa mengajak mereka untuk puncak topik dengan mengajaknya naik kereta uap di sana supaya bisa menambah pengalaman anak-anak juga nah teman-teman di awal bulan desember kita akan adakan kegiatan P5 dengan tema besarnya aku cinta Indonesia dengan temanya dengan topiknya adalah market day nah itu dilaksanakan dengan alokasi waktunya 2 minggu jadi jika dijumlahkan seberluruh alokasi yang saya buat di perencanaan pemetaan topik dan subtopik ini yaitu sekitar ada 18 minggu ya teman-teman ada sekitar sisa 1 atau 2 minggu gitu nah itu akan digunakan biasanya untuk pembuatan rapot dan jeda pengambilan rapot nah itu dia teman-teman contoh dari saya pengembangan topik dan subtopik tahun ajaran 2024 2025 semester 1 semoga bermanfaat nah buat teman-teman yang masih belum paham boleh DM atau komen di video ini ya di youtube insyaallah saya akan balas satu persatu terima kasih teman-teman see you on the next video di topik dan subtopik semester 2 bye